Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Ustazah doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tetap pada tema 4, subtema 3 Namun pada pembelajaran yang kedua Yaitu sama ya tentang keluarga besarku Tapi pada pembelajaran 2 ini kita akan fokus pada pembelajaran permainan lompat tali Oke anak-anak, ayo ready ya Oke kita langsung menuju ke slide yang pertama Nah wah senangnya, sedang apa ya ini teman-teman Wah kelihatannya ini menyenangkan Ada anak-anak yang sedang bermain lompat tali Ada siapa itu? Yuk kita baca dulu supaya kita tidak penasaran Hari Minggu Udin berkunjung ke rumah kakeknya Udin berkumpul dengan keluarga besarnya Udin bermain lompat tali bersama adik sepupu Pada hari Senin kemarin kita sudah bahas tentang keluarga besar Nah ternyata pada hari Minggu Udin berkunjung ke rumah kakeknya Dan disana ada saudara-saudaranya yang berkumpul semuanya Nah Udin bersama adik sepupunya sedang bermain lompat tali Wah senangnya ya, sayang saat ini masih pandemi Jadi kita tidak bisa bermain seperti mereka Bagaimana sih cara bermain lompat tali? Yuk perhatikan slide berikut ini Yang pertama yang harus disiapkan adalah Siapkan tali karet Jadi kita buat talinya dulu Karena kita akan bermain lompat tali Jadi kita siapkan talinya Namun kali ini tali Untuk lompat talinya Kita buat dari karet Yaitu karet gelang ya anak-anak ya Karet gelang yang biasanya buat ikat rambut Ini bisa dirangkai, dironce Dijadiin satu Menjadi sebuah tali yang panjang ukurannya Karena nanti akan dibuat bermain lompat tali Maka yang harus dironce Harus cukup panjang Supaya bisa asik ya Apa yang kedua Yang harus diperhatikan dalam permainan lompat tali Yaitu kita pilih dua teman Yang nanti akan bertugas memegang karet Contoh seperti ini Di sini ada gambar Edo sama Beni ya Ini Edo dan Beni ini Sedang memegang tali karet Yang satu sebelah sisi kiri Yang satunya sebelah sisi kanan Nah dua anak ini nanti akan bertugas memegang karet Lalu permainan ini Akan diranjutkan dengan cara yang ketiga Yaitu Pemain yang akan melompati tali karet Karet harus berlari Kemudian lompat di atas tali tersebut Supaya permainan jadi asik Maka anak-anak harus jujur dalam permainan Kemudian mau antri mengikuti aturan Nah coba sekarang ini lihat Jika kaki tersangkut karet Maka akan berganti jaga memegang karet Jadi misalnya anak ini jatuh Karena kakinya tersangkut karet Maka dia harus gantian memegang karet Nah teman yang tadi memegang karet Boleh bermain Untuk melompati tali karet Jadi seperti itu anak-anak ya Ketika kita bermain harus jujur Kalau memang itu tidak sesuai aturan Ya harus Mengakui kesalahan Dan harus menjadi Dan harus bertugas Menjaga tali karet Oke itu tadi anak-anak Tata cara bermain Lompat tali karet Anak-anak pasti bisa ya Nanti dicoba di rumah Oke Alhamdulillah Pesannya usah ada Nanti ketika kalian bermain Lompat tali karet Jaga diri ya Tetap pakai masker Kalau kita mau bermain di luar rumah Bawa hand sanitizer Dan jangan lama-lama Kalau bermain harus tahu waktu ya Pada saatnya bermain Boleh bermain Pada saatnya Belajar Kita harus belajar Jangan lupa juga Sholatnya Ini pesan usah ada Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Oke Thank you anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Terima kasih.